Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat tutorial bahasa mandailing Saya doakan sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat Mudah rezeki dan diberikan umur yang panjang yang penuh berkah Oke sahabat semua, jangan lupa komen, like, share dan subscribe ya Ikuti terus perkembangan channel kita, agar sahabat semua tidak ketinggalan Selanjutnya, mari kita dengarkan pembahasan berikut ini Silahisabungan, satu versi awal mula marga daulai, atau daulai, daulai Silsila marga silahisabungan, data yang dikumpulkan dari berbagai buku maupun turi-turian Bahwa Raja Silahisabungan mempunyai dua istri Istri pertama adalah Pinggan Matio Boru Padang Batangari, dan bermukim di Silalahina Bolak, dan istri kedua adalah Milingiling Boru Mangarera Dari Boru Pinggan Matio, Raja Silahisabungan memiliki tujuh putra, dan satu putri Sedangkan dari Boru Milingiling, Silahisabungan memiliki seorang putra Kedelapan putra Raja Silahisabungan dan seorang putri tersebut, secara singkat dapat dijelaskan seperti di bawah ini Dari istri pertama lahir sebagai berikut 1. Haloho, atau disebut juga Loho Raja 2. Tungkir, atau disebut juga Tungkir Raja 3. Rumah Sondi, atau disebut juga Sondi Raja 4. Dabutar, atau disebut juga Butar Raja 5. Dabariba, atau disebut juga Bariba Raja 6. Debang, atau disebut juga Debang Raja 7. Intu Batu, atau disebut juga Batu Raja 8. Siboru Deang Namora Dari istri kedua lahir satu putra yaitu 1. Tambun, atau disebut juga Tambun Raja 1. Haloho, atau disebut juga Loho Raja Menikah dengan Boru Tulangnya Rumbani Boru Padang Batangari Dan bermukim di Silalahi Nabolak Keturunannya sebagian pindah ke Paropo, Tolping, Pangururan, Parbaba Haloho memiliki tiga putra yaitu Sinaborno, Sinapuran, dan Sinapitu Pada umumnya keturunannya memakai Marga Sihaloho Dan hingga dewasa ini belum ada cabang Marga ini 2. Tungkir, atau disebut juga Tungkir Raja Menikah dengan Pinggan Haomasan Boru Situmorang Dan bermukim juga di Silalahi Nabolak Pasangan ini juga memiliki tiga putra yaitu Sibagasan, Sipakpahan, dan Sipangkar Keturunannya pada umumnya memakai Marga Sihitungkir Terutama Sibagasan, dan Sipakpahan Sedangkan keturunan Sipangkar Sebagian besar telah memakai Sipangkar sebagai Marga 3. Rumah Sondi, atau disebut juga Tungkir Raja Menikah dengan Nagok Boru Purba Siboro Pasangan ini juga bermukim di Silalahi Nabolak Keturunannya yaitu Rumah Singap Membuka perkampungan di Paropo Rumah Sondi memiliki putra sebagai berikut Rumah Sondi, Rumah Singap, dan Rumah Bolon Umumnya, keturunannya memakai Marga Rumah Sondi Dan sebagian memakai Marga Silalahi, di Balige, dan bahkan Rumah Singap juga dipakai sebagai cabang Marga Demikian juga Dolok Saribu, Nadabdab, Naiborhu, Sinurat Telah digunakan sebagai cabang Marga dan masuk rumpun Marga Rumah Sondi 4. Dabutar, atau disebut juga Butar Raja Menikah dengan Lagu Mora Sagala Mereka juga tinggal di Silalahi Nabolak Dabutar ini mempunyai tiga putra yaitu Rumah Bolon, Ambuyak, dan Rumah Tungkuk Umumnya keturunannya memakai Marga Sinabutar, atau Sinamutar bahkan Sida Butar 5. Dabaribaraja, atau disebut juga Babaraja, menikah dengan Sahat Uli Boru Sagala Mereka bermukim di Silalahi Nabolak Keturunannya memakai Marga Sida Bariba, atau Sinabariba Putranya berjumlah tiga yaitu, Sida Bariba Lumban Tonga, Sida Bariba Lumban Dolok, Sida Bariba Toruan Mereka ini pada umumnya memakai Marga Sida Bariba 6. Debang, atau disebut juga Debang Raja, menikah dengan Panamenan Boru Sagala, juga bermukim di Silalahi Nabolak Keturunannya sebagian menyebar ke Paropo Debang Raja mempunyai tiga putra yaitu, Parsidung, Siari, dan Sidao Umumnya keturunannya memakai Marga Sida Bang atau Sinabang 7. Pintu Batu, atau disebut juga Batu Raja, menikah dengan Bunga Pandan Boru Sinaga, juga tinggal di Silalahi Nabolak Memiliki tiga putra yaitu, Hutabalian, Lumban Pea, Sigiro Keturunannya menggunakan Marga Pintu Batu, tetapi keturunan Sigiro sebagian memakai Marga Sigiro 8. Tambun, atau disebut juga Tambun Raja, adalah putra Raja Silahisabungan dari Si Boru Milingiling Ketika masih remaja, Tambun meninggalkan Silalahi Nabolak, menemui ibu kandungnya di Sibisa Uluan Tambun menikah dengan pintah haumasan Boru Manurung, dan bermukim di Sibisa Dari Sibisa keturunannya berserak ke Huta Silombu, Huta Tambunan, dan Sigotom Panaribuan Putra Raja Tambun berjumlah tiga orang yaitu, Tambun Mulia, Tambun Saribu, Tambun Marbun Umumnya keturunannya memakai Marga Tambun, dan Tambunan, bahkan diantaranya memakai Marga Baruara, Pagaraji, Ujung Sungai, Lumban Pea Di samping Marga-Marga yang disebut di atas, anak-anak Raja Silahisabungan dari istri pertama memakai Marga Silalahi Sedangkan keturunan Tambun tetap menggunakan Marga Tambun, oleh keturunan Tambun Uluan, atau Tambunan, oleh keturunan Tambun Koling Poda Sagu-Sagu Marlangan Poda Sagu-Sagu Marlangan muncul, karena munculnya pertengkaran antara anak-anak Raja Silahisabungan dengan si Raja Tambun Yang mendapat perhatian lebih dari ibunya Pinggan Matio dibandingkan anaknya yang lain Kemudian Raja Silahisabungan menyuruh Pinggan Mesion menempa Sagu-Sagu Marlangan berbentuk manusia yang ditaruh di kedalaman ampang atau sejenis bakul Kemudian, Silahisabungan memanggil seluruh putra-putrinya dan istrinya mengelilingi Sagu-Sagu Marlangan Dan kemudian menyampaikan pesan atau wasiat yang isinya seperti di bawah ini 1. Ingkon Masihaholongan mahamu sama hamuro di pomparanmu, sisada anak, sisada boru, naso tupa masi olian, tarlumobi pomparanmu, napitu dohot pomparan ni si Raja Tambun on 2. Ingkon Humolongrohamu, napitu dohot pomparanmu, tu boru pomparan ni anggimu si Raja Tambun on, suwang songon inang, ho Raja Tambun dohot pomparanmu, ingkon Humolongroham di boru pomparan ni haham napitu on 3. Tongka dohononmu na uwalu, naso sama saina hamu tu pudian ni ari 4. Tongka pungkaon badamanang salisitu ari nana engro 5. Molo adong parbadaan manang parsalisian di hamu, ingkon sian tonga-tongamu masih tapi tola, sibahen umumna, tingkos naso jadi mardinkan, jalan naso tupa halak nah hasing pasaihon tinggi kedelapan anak Raja Silahisabungan, menjamah sagu-sagu marlangan itu dan berkata, saya dipargogoi mulajadi nabolon mahamidohot pomparan nami, mangulahon poda nani lehon mi amang, kata mereka bergantian kemudian Raja Silahisabungan berkata, barang siapa yang melanggar wasiat ini seperti sagu-sagu marlangan inilah tidak berketurunan, ingkon mago jalan pupur katanya, berita keturunan si Raja Tambun, si Raja Tambun yang dinobatkan menjadi Raja Boru, di Sibisa dengan nama Raja Itano, tidak kembali lagi ke Silalahina Bolak ia bersama pintaha omasan Boru Manurung tetap tinggal di Sibisa, dan diberikan Tuhan tiga orang anak laki, laki, yaitu Tambun Mulia, Tambun Saribu dan Tambun Marbun Tambun Mulia mempunyai dua anak laki, laki, yaitu Tambun Uluan dan Tambun Holing Tambun Uluan tetap tinggal di Uluan, keturunannya memakai marga Tambun Tambun Holing pergi ke Tambunan sekarang, dan mempunyai anak laki, laki tiga orang, yaitu Raja Ujung Sungai, Tuan Pagar Aji dan Datu Tambunan Toba seorang anak Tuan Pagar Aji, bernama Mata Sopiak, pergi ke Angkola keturunannya memakai marga Daulai, Daulai atau Daholae Datu Tambunan Toba mempunyai tiga orang anak laki-laki, yaitu Raja Baruara, Datu Gontam atau Lumban Pea, dan Raja Parsingati, Lumban Gaul keturunan Tambun Holing pada umumnya memakai marga Tambunan, dan banyak yang pergi ke Sigotom Menurut tradisi dan Tarombo Siraja Tambun, Tambun Saribu mempunyai tiga orang anak laki-laki, yaitu Dolok Saribu, Sinurat dan Nadab-Dab, tetapi Tambun Marbun belum jelas ketunannya Menurut Turasi dan Tarombo Raja Silambungan, keturunan Siraja Bunga-Bunga atau Siraja Parmaan yang tinggal di Hinalang Balige, kembali membuat sagu-sagu marlangan di Onan Raja Tambunan Untuk mengingat poda sagu-sagu marlangan, yang dibuat Raja Silahi Sabungan di Silalahi Nabolap Dengan adanya Turasi dan Tarombo Siraja Tambun yang menyatakan Dolok Saribu, Sinurat dan Nadab-Dab keturunan Tambun Saribu, maka timbul permasalahan Karena pada umumnya marga Dolok Saribu, Sinurat dan Nadab-Dab mengaku keturunan Siraja Parmaan yang memakai marga Silalahi Untuk memurnikan poda sagu-sagu marlangan, maka dianjurkan agar keturunan Siraja Parmaan memakai Silalahi Sekian untuk pembahasan kita kali ini, mohon maaf apabila ada kesalahan Karena admin juga masih dalam tahap belajar, silakan beri komentar dan kritik yang sifatnya membangun, agar kita bisa belajar untuk lebih baik lagi tentang sejarah, ataupun budaya kita Terima kasih, jangan lupa komen, like, share dan subscribe ya sahabat tutorial bahasa Mandailing Salam maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!